Hai kasihan kan di kedai pun saya masak di rumah pun saya masak kalau kamu kasihan Hai tontonlah video ini sampai habis eh sekarang saya akan marinate ini daging Paham pertama yang saya guna ini kicap cair seterusnya kicap hitam minyak sedikit tepung kanji ini bahan pengembang nih kan ini saya tidak suka gunakanlah dia punya hasil macam tidak cantik di mata saya jadi saya tidak gunakan Oke kita gaul sampai sebati saja Selepas dia sudah kena gaul sebati macam nih kita diamkan dahululah kita peram dulu selama sekurang-kurangnya setengah jam yang paling baguslah ataupun lebih tunggu daging dia betul-betul lembut barulah kita pasak Oke siap Oke mari kita mulakan home cooking kita kita masukkan sedikit minyak ini periuknya sudah sangat panas sudah lepas itu kita masukkan bell pepper nih kita tumis sekejap lepas itu kita letakkan sedikit chicken stock ini saya buat macam ini kan supaya kita kita punya bell pepper ini tidak obokok oke kalau rasa-rasanya sudah agak-agak layu kita boleh angkatlah Oke ini kita akan tepikan dahulu Oke inilah dia daging yang kita sudah perap sebentar tadi saya sudah kita perap kurang lebih setengah jam selepas itu kita ambil dan kita masukkan beginilah inilah dia caranya kalau saya masak di rumah kita santai-santai sahaja ini daging kita kasih grill dulu deh sekejap lah kita kasih perang-perang dulu dia dia bila daging kita kelihatan seperti sudah separuh masak kita masukkan sedikit bawang putih kita grill ini saya buat untuk masakan di rumah bukan bukan yang seperti yang selalu saya buat di kedai lah ini khas untuk di rumah punya dia punya bawang pun sudah mula wangi kita masukkan sedikit sos tiram sedikit ajinomoto tambah gula ini terpulang sama kamu lah mau simpan ke tidak sebab masing-masing punya rasa kan oke sekarang kita masukkan sedikit air dan juga sedikit kicap hitam masakan ini kan kita tidak perlu tambah kanji sudah sebab memang dia sudah karena merenit dengan kanji jadi otomatik dia punya kuah akan kental kita biarkan dia mendidih sekejap tunggu dia punya air agak kelihatan kering-kering sudah baru kita masukkan kita punya bel paper ini kita kacau sebentar saja sebab ini kan sudah kita tumis tadi dan bahan terakhir ialah minyak bijan oke kita tutup api siap sudah sekarang kita angkat oke siap sudah kita punya daging lembu dengan lada hijau beginilah penampakan dia oke terima kasih kad naman nonton bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati